Ya pemirsa, pemerintah kota Jambi tengah berupaya menjaga siklus 4 tahunan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Sebab itu masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak sembarangan membuang puntungan rokok di lahan yang berpotensi terjadinya kebakaran. Provinsi Jambi sudah berstatus siaga darurat karhutlah karena meningkatnya suhu panas di Provinsi Jambi. Status tersebut diperlukan untuk pencegahan dan penanganan lebih cepat jika terjadi karhutlah. Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Sudirman, Senin 26 Juni 2023 menjelaskan, Jambi terus berupaya menjaga agar siklus 4 tahunan terkait kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi. Sebab itu, Sudirman mengimpau masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan dan penanganan karhutlah. Untuk rokok sembarangan, yang kedua jangan melakukan pembukaan lahan dengan membakar, karena potensinya mudah sekali untuk terbakar, apalagi seringkali kalau kebakaran itu dibarangnya dengan angin kencang, sehingga mudah merambat ke tempat lain. Kita jaga agar siklus 4 tahunan yang pernah terjadi di Provinsi Jambi tidak terulang. 15 ke 19 2015, kebakaran besar, 19 kebakaran besar, kalau kita melihat siklus ke 4 tahun berikutnya kan 2023. Kita harus hati-hati, mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran besar di tahun 2023. Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menambahkan, selama tahun 2023 sudah ratusan hektare lahan di Jambi yang sudah terbakar. Jambi yang sudah terbakar.